Silahkan. Apakah sudah masuk teman-teman? Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dr. Afif, Magister Hukum Spesialis Dokteran Forensik dan Medicolegal. Dan selamat siang, teman-teman. Pada siang ini, saya akan mempresentasikan referat saya yang berjudul Forensik Dentistry for the Pathologist. Jadi pendahuluannya, sepertinya kita ketahui bahwa Indonesia ini merupakan lintasan dari Ring of Fire, di mana kalau di lintasan Ring of Fire itu maka Indonesia ini sering terjadi bencana. Berikut ini, infografis dari BNPB mulai dari Januari sampai kemarin tanggal 12 April, itu bencana alamnya segini banyaknya. Nah, apalagi beberapa hari yang lalu kita ada gempakan di malam. Nah, kemudian tentunya kalau gempa pasti ada korban jiwa. Nah, korban jiwa itu perlu identifikasi. Nah, seperti yang dibahas pada materi DVI kemarin, salah satu metode identifikasi itu ada yang memakai gigi. Nah, itu merupakan ranah dari odontologi forensik. Nah, kemudian salah satu ranah dari odontologi forensik itu ada juga identifikasi dari bekas gigitan atau white mark. Jadi, apalagi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu kasus untuk kasus pelecehan seksual dan pelanggaran itu itu naik. Karena korbannya merasa terlindungi. Sehingga perlu odontologi forensik untuk konfirmasi lukanya. Biasanya kan luka gigitan itu terjadi pada kasus pelecehan anak dan pelanggaran seksual. Nah, jadi materi yang dibahas pada siang hari ini itu ada pertama kita merikul sebentar anatomi gigi dan nomenklaturnya kemudian ada bite marks kemudian ada identification of the dead from the dentition dan kesimpulan. Jadi, untuk anatomi gigi anatomi gigi itu dibagi menjadi tiga bagian pertama crown, neck, dan root. Nah, crown ini makota gigi yang terletak di atas bulpa kemudian neck ini yang menghubungkan antara makota gigi dan akarnya dan root-root itu bagian yang tertanam di dalam proses alzolaris dan gigi ini melekat ada jaringan ikat fibrosnya yaitu proses periodontal membran. Nah, kemudian komposisi dari gigi itu terdiri dari pertama ada enamel enamel ini bagian terkuat dari gigi yang terdapat pada makota gigi nah, dia ini tersusun dari kalsium fosfat kemudian ada dentin dentin ini yang berwarna kepuningan ini merupakan area yang terbanyak pada gigi kemudian ada pulpa pulpa ini rongga pada gigi yang berisi pembuluh darah saraf dan ada odontoblast yang merupakan sel-sel pembantuk dentin kemudian di bawah ini ada semen sementum sementum ini itu bagian yang melapisi akar gigi dan mempunyai struktur seperti tulang kemudian gigi ini di dalam rongga mulut ditepang oleh ada gigi gusi atau gingiva kemudian ada apa periodontal membran kemudian ada tulang nahang nah bagian-bagian gigi itu kalau di dewasa ini ada intensifus atau gigi seri ada 4 buah kemudian ada kaninus gigi 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 taring ada 2 intensifus ada 4 kemudian ada premolar dan molar jumlah ini untuk orang dewasa itu ada 32 di bagian atas ada 16 atau di bagian maksila di bagian manipul atau di bagian bawah itu ada 16 fungsi dari gigi itu untuk memotong mengurangi mencampurkan bahan makanan dan dengan air luda selama mengunya kemudian kedua mempertahankan gigi untuk tetap berada di dalam sakit gigi dengan menunjang pertumbuhan dan perlindungan terhadap jaringan sekitarnya dan membantu artikulasi jadi untuk membedakan kata-kata dan nomenklaturnya itu ada 2 ada untuk permukaan gigi dan giginya sendiri untuk nomenklaturnya permukaan gigi itu istilahnya ada pertama ada oklusal atau indisal yaitu permukaan gigi yang dipakai untuk mengunya ini terdapat pada gigi bagian posterior yaitu premolar dan molar di mana saat oklusi permukaan gigi rahang atas dan bawah itu akan saling bersentuhan atau kontak kemudian ada istilah mesial mesial ini permukaan gigi yang berhadapan dengan gigi lain ke arah depan yang mengarah ke garis medial kemudian ada distal yaitu permukaan gigi yang berhadapan dengan lidah pada rahang bawah sedangkan kalau pada rahang atas dia akan berhadapan dengan langit-langit yang disebut dengan permukaan palatal kemudian ada istilah bukal atau labial jadi permukaan gigi yang berhadapan bibi pada gigi posterior kalau gigi anterior itu berhadapan dengan bibir dinamakan permukaan labial jadi gambarannya seperti ini ini oklusal kalau di gigi premolar sama molar kalau di gigi di gigi insisifus itu insisal kemudian mesial mesial itu yang berhadapan dengan gigi lain ke arah dari ini kemudian kalau distal dia ini berhadapan dengan lidah terus kalau di bagian posterior itu yang berhadapan dengan bibir disebut bukal kalau di bagian anterior yang berhadapan dengan bibir disebut labial kemudian untuk nomenklatur giginya itu dikenal ada universal FDI sama Palmer nah yang pertama universal universal ini itu digunakan di Amerika Serikat diadaptasi diadaptasi dari American Dental Association jadi penulisannya itu mulai angka 1 sampai 32 dimana angka 1 ini dimulai dari gigi molar ketiga pada maksila kanan kemudian diurutkan sampai gigi yang ke-16 ini dimolar ketiga maksila kiri kemudian gigi yang ke-17 ini di bawahnya dimanibula dimolar ketiga mandibula kiri kemudian bersalahan ke kanan sampai terakhir 32 ini dimolar ketiga mandibula yang kanan jadi gini ya gambar jalannya seret gitu kemudian untuk yang FDI jadi Federation Dental International ini yang sering digunakan di kebanyakan negara kecuali selain di Amerika itu jadi penulisannya ini untuk FDI ini dibagi 4 kuadran kuadran 1 2 3 4 nah FDI ini penulisannya menggunakan 2 digit digit pertama melambangkan dia kuadran keberapa kemudian digit kedua ini melambangkan urutan giginya jadi kuadran pertama dimulai dari maksila kanan kemudian kedua ini maksila kiri yang ketiga dimandibula kiri kemudian yang keempat mandibula kanan kemudian urutan penulisan 1 sampai 8 ini angka 1 dimulai di tengah-tengah dari insisi pusentral dibagi 2 jadi 1 sampai 8 kemudian bergerak ke samping begitu nah untuk penulisan gigi susunya ini ini sama dibagi 4 kuadran namun kuadrannya ini dimulai dari 5 sampai 8 jadi yang bagian mandibula maksila kanan ini apa angka 5 terus maksila kiri 6 mandibula kiri 7 mandibula kanan 8 kemudian urutan giginya 1 sampai 5 jadi penulisannya seperti ini begitu kemudian ada istilah palimer notation system ini yang digunakan di United Condom atau nama lainnya itu ada mondi system yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1861 ini sama dengan FDI dibagi kuadran namun penulisannya itu satu digit saja jadi melambangkan urutan giginya kemudian untuk gigi susunya ini sama dibagi 4 kuadran tapi penulisannya itu tidak pakai angka tapi pakai huruf A sampai E kemudian lanjut ke bahasan berikutnya adalah bite marks jadi bite marks atau pekasih gigitan itu yaitu pola-pola yang dibuat oleh gigi ketika menyentuh sebuah permukaan pada umumnya ini terdapat pada makanan namun dapat juga pada objek lainnya dan tentunya kulit manusia nah ini contoh gambarnya kalau ada gigitan pada keju kemudian ini gigitan pada lengan bayi kemudian ini gigitan pada paha nah kalau ada luka gigitan bekas gigitan itu kita harus pastikan ini apakah benar-benar luka yang karena akibat tergigit kemudian apakah benar-benar berasal dari gigi manusia atau gigi hewan kemudian gigitan tersebut itu digigit oleh gigi tetap atau gigi susu kemudian ini ciri bekas gigitan atau bed marks itu pertama bentuknya semisirkular hingga bulat seperti telur kemudian terdiri dari dua lengkung yang satu lengkung itu mewakili dari rahang atas kemudian satu lengkungnya mewakili rahang bawah dan ada tanda bekas giginya di dalam lengkungan tersebut nah pada gigitan manusia kasus yang sering terjadi itu akibat pelecehan anak dan pelanggaran seksual kemudian lokasi yang pada bayi itu lokasi gigitannya dapat dimana saja namun seringnya pada lengan tangan bahu pipi kompong dan batang tubuh kemudian gigitan yang bersifat seksual itu seringnya di payudara dan puting tetapi leher bahu paha perut pubis dan bahkan vulva itu juga dapat gigit juga kemudian selain itu gigit bite marks ini itu dapat disertai dengan abrasi memar atau laserasi dan sehingga bisa menimbulkan apa ya kejelasan bite marks itu tidak sebegitu jelas nah kejelasan dari bite marks ini bergantung pada beberapa faktor pertama jika kontur yang digigit itu bentuknya irakular atau dia sangat melengkung jadi yang tampak itu hanya sebagian dari lengkung gigi yang dapat menyentuh jaringan kemudian jika gigitannya itu dipaksakan maka memar sebutan yang luas itu dapat menyebar ke samping dan mengaburkan dari outline-nya kemudian jika gigitan itu sudah ada beberapa hari sebelumnya tentunya sudah ada proses penyembuhan dari leher dan laserasinya sehingga memarnya itu mungkin sudah hilang dan detailnya akan semakin berkurang nah ini contoh gambarnya ini parsial bite marks kemudian ini diffuse gambarnya nah ini ada yang avulsif sampai terlihat begitu kemudian ada yang double bisa multiple bite marks jadi satu orang itu ini ini digigit dengan orang yang sama itu tampakan bekas gigitannya itu berbeda-beda ada yang parsial ada yang avulsif begitu sehingga karena kejelasan dari bite marks ini banyak variasi ada terminologi bite marks dari america board of forensic orontologi nah dimana istilah-istilah ini itu menunjukkan tingkat kepastiannya pertama adalah istilah bite marks jadi yang polanya itu terbentuk dari gigi tapi kemungkinan lain dapat dipertimbangkan dan dikecualikan kriteriannya apa saja jadi sudah jelas ada gambar kelas ada semua karakteristik atau karakteristik kelas khas dari lengkung gigi dan gigi manusia dalam penataan sehingga dikenali sebagai gigi manusia terus ada istilah sugestif jadi pola menunjukkan bite marks tapi tidak ada bukti untuk mencapai kesimpulan yang pasti kriterianya itu jadi ada bentuk dan ukuran secara umum tapi tanda khas seperti bekas giginya itu hilang atau tidak lengkap atau terdistorsi dan atau ada beberapa tanda yang menyerupai gigi tapi bentuk lengkungannya itu sudah hilang kemudian ada bukan bite marks jadi giginya ini tidak menciptakan pola nah untuk dilanjutkan ke analisis selanjutnya itu yang bite marks sama sugestif kalau dia tidak ada polanya jadi tidak dilanjutkan ke analisis berikutnya nah setelah kita kenali bite marks itu gambarannya seperti apa kan kemudian dilakukan identifikasi dokumentasi dengan fotografi nah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fotografi untuk bite marks jadi foto yang diambil ini harus dari beberapa sudut yang berbeda terutama dari sudut pandang yang tegak lurus kemudian kalau kan gigitan ini sering terjadi pada area yang lengkung seperti wajah dada dan lengan sehingga gambaran yang dihasilkan itu mungkin tidak sama persis dan bahkan ada muncul pemendekan pada ujungnya nah di textbook itu dikatakan ketika kita menggunakan small line upper tour dan sokal fourth line itu akan menghilangkan bayangan kabur dari lesi yang melengkung yang keluar dari bidang fokusnya kemudian untuk lightingnya kalau kita menggunakan lighting yang tegak lurus maka lembaran datarnya itu hasilnya tanpa detail nah sebaiknya menggunakan lighting yang dari samping untuk membantu memunculkan bentukan irregular yang kecil apalagi jika ada lekukan dari giginya kan kemudian foto yang diambil ini monokrom dan berwarna kemudian setelah kita kenali kita lakukan uji lab jadi setelah untuk dokumentasi selesai kita lakukan proses swab untuk melihat adanya saliva amilasa saliva DNA nah untuk ini untuk memastikan ini benar-benar gigitan manusia atau bukan nah selain itu untuk pemirsaan DNA ini selain mengkonfirmasi ini benar-benar gigitan manusia itu bisa mengarah ke identitas penjigitnya nah caranya proses swabnya bagaimana jadi pertama disiapkan dua kapas swab kemudian tiga mili air distilasi atau akuabides kemudian tempat untuk menaruh kapas swabnya itu yang kering jadi caranya pertama kapas swab yang pertama itu dicelupkan pada akuabides kemudian digulungkan digulungkan pada area yang cedera itu atau objeknya dengan tekanan sedang dengan gerakan sirkular setelah itu kapas yang pertama itu disisikan dan dikeringkan dulu kemudian lanjut ke kapas yang kedua disweb menggunakan pada area yang tadi dengan tekanan sedang untuk ini menyerap dari area yang basah itu setelah itu disingkirkan dikeringkan nah setelah kering dua kapas swab itu dimasukkan ke dalam label apa wadah yang sudah ada labelnya untuk diperiksa pada laboratorium atau disimpan pada suhu minus 20 derajat celcius nah kemudian untuk semua jadi dari polisi kan sudah pasti ada curiga siapa pelakunya jadi gigi-gigi orang yang dicurigai oleh polisi itu harus diperiksa dan perlu diingat bahwa pemeriksaan pada gigi ini harus ada persetujuan kemudian setelah dilakukan ada persetujuan giginya diperiksa dicatat dengan diagram dan tulisan kemudian fotonya juga harus diambil nah beberapa poin yang perlu dilihat dalam periksaan itu pertama apakah ada gigi tiruan yang apakah ada gigi tiruan kemudian kalau selama kejadian apakah pelakunya ini memakai gigi tiruan atau tidak kemudian jumlah gigi di rahang atas dan bawah kemudian ada grafik gigi yang hilang khususnya gigi seri dan gigi taring kemudian perkiraan dari gigitan yang menjalar apakah ada alkulisi dari tepi ke tepi atau undershoot proyeksi ke bawah kemudian ini mencatat segala sesuatu kelainan yang ada catat variasinya kemudian ukuran peninjolan gigi kemudian pokoknya semuanya harus dicatat dan celah dan jarak yang tidak kan biasanya gigi itu ada celah dan jarak itu merupakan faktor yang sangat penting kemudian lanjut ke identification jadi untuk identifikasi manusia itu ada ada banyak cara kan yaitu visual antropologi atau radiologi DNA dan dental yang saya bahas ini dental identification dental identification ini itu merupakan metode yang paling sering untuk mengidentifikasi pada jenazah yang terpakar di kompensisi terus sudah berupa rangka dan terfragmentasi kenapa bisa begini karena gigi ini memiliki daya tahan yang kuat jadi ada kan salah satu komponen giginya itu ada enamel gigi kan nah dia ini merupakan zat biologis yang terkeras di manusia dan juga gigi yang terlindungi dengan baik oleh jaringan luna yaitu lidah otot wajah dan jaringan agiposa dan gigi ini bertahan lama dalam perenaman yang lama dalam dekomensisi pengeringan trauma ekstensif dan bahkan pemanasan langsung melebihi seribu derajat Fahrenheit kemudian bentuk mafologi gigi kemudian ada tidaknya gigi posisi gigi patologi gigi anatomi anatomi tulang dan pokoknya struktur dari rongga mulut ini itu sangat kompleks nah kemungkinan persis persis di setiap manusia itu kecil di buku itu dikatakan peluang persisnya itu 1 banding 2 miliar kemudian banyak orang pernah bergigi dan dia memiliki grafik gigi dan biograf kemudian yang keempat kemerisaan gigi post-mortem itu dapat dilakukan dengan cepat dan tidak mahal dan catatan gigi orang hilang itu disimpan di beberapa database nasional untuk membandingkan dengan sisa-sisa yang baru ditemukan bahkan dalam isi dan kematian masal itu dental identification merupakan metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi sisa-sisa manusia yang terpaka terfragmentasi dan membusu kemudian dengan pemeriksaan klinis dan radiografi yang cermat pada gigi dan struktur mulut itu dapat diketahui karakteristiknya pertama dari estimasi usia estimasi usia ini dapat diketahui dari pemeriksaan pemeriksaan klinis radiografi histologi bahkan biokimia kemudian ras kalau klasifikasi ras ini mencakup tiga populasi yang berbeda yaitu Eropa Afrika dan Asia untuk Eropa ini ada kusus sarabeli jadi ini penonjolan pada molar ketiga di bagian molar pertama pada sisi maksila ini yang saya tunjuk ini kusus sarabeli kemudian bentuk cimnya ini ada bilobet kemudian batas mandibula bergelombang dan fosacaninus dalam juga ditemukan untuk yang Afrika itu ditemukan gigi premolar multiple dan multikus dan ada diastema gigi tengah jadi diastema itu celah antara gigi yang renggang itu kemudian garis mandibula lurus dan prognatisme prognatisme ini penonjolan dari tulang raham ini gambarannya kemudian untuk yang Asia gigi serinya ini berbentuk seperti sekop ini seperti gambar berikut kemudian ada rotasi dari gigi seri lalu bambukal dan ada perpanjangan enamel di bawah general kontur batas enamel pada permukaan bukal molar mamibula dan juga seringkali ke dalam ada furukasi furukasi ini jadi akarnya itu percabang dua ini tidak ada gambarnya kemudian dapat diketahui seksnya juga jadi jenis kelaminya apa nah dikatakan bahwa meskipun ukuran gigi laki-laki itu lebih besar daripada wanita tapi itu tidak dapat digunakan sebagai patokan jadi penentuan jenis kelaminya itu dapat dilakukan dengan pemeriksaan mikroskopis jaringan pulpa untuk mengamati inti sel somatiknya kalau di wanita kalau di wanita itu ada badan barn okleus dan di pria ini tidak ada badan barnya nah dapat juga pemeriksaan DNA di jaringan pulpa ini menggunakan analisis PCR kemudian dapat diketahui juga kebiasaannya bagaimana penyakit sistemiknya bagaimana okupasi kemudian negara atau tempat tinggal dan status ekonomi nah berikut ini tabel dari kebiasaan manusia dari giginya kalau dia suka minum kopi teh terus anggur merah itu akan tampak perwarnaan kecoklatan atau kehitaman pada gigi kemudian kalau kalau dia alkohol dia ada erosi asidik erosi atau erosi keasaman yang seringnya pada permukaan lingual lingual surface of the teeth kemudian kalau ini dari penyakit dari giginya itu konvenital sivilis maka akan tampak mulberry molar dan ini gambar contoh gambarnya ini mulberry molar kemudian yang di bawah ini amelogenesis imperfecta itu gambarannya endogelic brown yellow dan white snow gap discoloration of the enamel penyebabnya itu karena keturunan kemudian kalau dia ada anoreksia bulimia alkohol alcoholism gerdiatal hernia itu akan ada erosi pada permukaan lidah pada sisi anterior sila gigi begitu ini dapat dibaca sendiri kemudian untuk yang okupasi ini contohnya kalau ada chemical galvanizing dan battery workers itu ada erosi pada permukaan bibirnya anterior dan terkadang halus kemudian kalau ada pembuat kue pembuat permen itu ada dental karies kariesnya kemudian kalau metal worker itu ada perwarnaan green yellow kemudian setelah dilakukan pemeriksaan nanti identifikasinya ini membandingkan antara data antimortem dan wasmortem sehingga data antimortem gigi korban itu syarat utama yang harus ada nah data antimortem ini dapat berupa dental court keterangan tertulis tentang keadaan gigi pada pemeriksaan pengobatan atau perawatan gigi kemudian fotoronsen gigi cetakan gigi protesis gigi atau alat ortodonsi foto close up muka atau profil daerah gigi atau mulut keterangan dari keluarga yang satu rekan terdekat dengan korban yang diambil dengan sumpah nah data-data ini bisa diambil di rumah sakit puskesmas praktik dokter praktik dokter pokoknya yang dia itu harus yang yang akurat yang lengkap begitu untuk data postmortem perlu dicatat ada tidaknya gigi yaitu bekas gigi kemudian ada bekas gigi yang tidak ada apakah lama atau baru terjadi kemudian gigi yang ditambah jenis bahan dan kalsifikasinya kemudian anomali bentuk dan posisi gigi ada karies atau perusakan gigi yang lain apakah ada dan jenis bahan jenis dan bahan restorasi perawatan dan rehabilitasi yang mungkin ada kemudian apakah ada atrisi atau pengikisan dataran kunyah karena proses mengunyah nah derajat atrisi ini akan berbanding lurus dengan usia kemudian apakah ada sudah ada pertumbuhan gigi molar ketiga kemudian ini contoh form dari missing person jadi kalau orang hilang berdasar NSIC national criminal ini di Amerika yang dari FBI terus kalau di DVI ini ini contohnya yang di Amerika ini menggunakan penulisannya menggunakan sistem penomorannya universal tapi kalau di DVI ini menggunakan yang FDI jadi kita semua catat semua yang kita temukan nanti kita kalau ada simbol-simbol tertentu untuk giginya kalau missing itu dikasih silam kalau hilangkan terus ada penambalan dikasih warna hitam kita catat kemudian setelah dibandingkan antara anti-mortem dan post-mortem itu kesimpulannya ada ada empat positive identification possible identification insufficient evident dan eksklusi yang positive identification ini kalau datanya anti-mortem dan post-mortem itu cocok dan tidak ada diskrensifensi data kemudian kalau possible identification itu data anti-mortem dan post-mortem itu konsisten cocok tapi kualitas dari kualitas dari anti-mortem datanya itu kurang sehingga kita tidak dapat menyimpulkan secara langsung begitu kemudian insufficiency evidence jadi datanya itu belum cukup untuk dibuat kesimpulan kemudian eksklusi jadi data antara anti-mortem dan post-mortem itu tidak secara jelas itu tidak teruncuk begitu jadi kompulisinya salah satu ruang lingkup odontologi forensic itu identifikasi bite marks dan dental identification bite marks itu luka bekas gigitan yang memiliki pola tersendiri seringnya pada kasus pelecehan anak dan pelanggaran seksual kemudian dalam identifikasi bite marks juga perlu dilakukan pemeriksaan lab seperti saliva amelasa saliva dan DNA kemudian gigi ini dapat digunakan sebagai metode identifikasi karena sifatnya tahan lama dan peluang kemiripan antara manusia itu sangat kecil dan juga dalam identifikasi perlu dibandingkan data anti-mortem dan juga post-mortem jadi ini daftar terima kasih demikian presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila ada kekurangan dan monggo teman-teman atau Dr. Afif untuk memberi